Baik, pagi-pagi. Semangat pagi. Semangatnya selalu pagi. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam market review dan outlook yang diadakan oleh TK Invest setiap Senin pagi memberikan suatu proyeksi dan suatu analisa dan prediksi untuk satu minggu ke depan dalam program ini bertujuan untuk membantu dan memberikan informasi untuk para nasabah dan calon nasabah TK Invest agar dapat mengetahui outlook atau proyeksi ke depan dari tanggal 12 hari ini, Senin, sampai tanggal 16 April atau hari Jumat, akhir pekan nanti. Pada kesempatan hari ini, market review dan outlook bukan bertujuan untuk memberikan signal trading tetapi ada sisi edukasi dan di mana analisa atau ramalan yang bersifat ada dasar dan ilmiah yang bisa dijadikan bahan edukasi nasabah dan calon nasabah TK Invest. dan pada kesempatan hari ini, saya Kuswanto dan saya mewakili dari Preset and Development GK Invest Nasional dan ke TUMISILI saya di Jakarta. Dan hari ini kita akan mulai terhadap market review satu minggu kebelakang dan juga outlook satu minggu ke depan. minggu lalu, market masih melihat hasil dari rapat atau pidato Om Powell, Om Jerome Powell sebagai Ketua The Fed bahwa Ketua The Fed menyampaikan sifat DOVIS-nya. DOVIS itu artinya tidak ada tanda-tanda kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Kalau hawkis itu ada tanda-tanda optimisme untuk kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Nah, maka di minggu lalu, statement dari Om Powell tersebut menyatakan DOVIS membuat dampak dolar indeks melemah, euro potensi menguat kemarin, sorry, menguat, emas menguat, dan di akhir pekan ditandai oleh pembelian obligasi karena faktor dari DOVIS tersebut, efek obligasi masih tetap ditambah suku bunganya, sehingga meningkatkan daya beli yield obligasi dengan tenor 10 tahun. Kita perhatikan, dalam grafik yield obligasi, kecenderungan market masih melihat adanya pola kenaikan dari yield obligasi. Dan yield obligasi ini adalah satu surat hutang negara, kalau di Indonesia, dan yield obligasi tenor 10 tahun ini ditingkatkan lagi persentasenya atau persennya menjadi 0,65%. Nah, sebelah kanan ini ada ya, yield obligasi. Dan grafik yield obligasi memang masih kecenderungan adanya kenaikan sampai resisten ini, bahkan mungkin kita patokkan jadi 2%. Maka, investor akan tertarik terhadap yield obligasi ini yang kita lihat pergerakannya dari bulan Januari awal mulai break out, sehingga mempengaruhi dari pergerakan indeks dolar. Yield obligasi, investor membeli yield obligasi dibutuhkan uang dolar, maka kebutuhan dolar Amerika tersebut meningkat, demandnya bertambah, sehingga berakibat dolar indeks menguat karena permintaan demand dolar Amerika untuk membeli yield obligasi. Yield obligasi ini adalah aset fixed income yang diresmikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk tenor 10 tahun, ini dinaikkan suku persentasenya, sehingga daya tarik untuk investor untuk memegang yield 10 tahun ini menjadi menarik. Dan nilainya memang nggak kecil untuk beli yield obligasi ini. Bisa miliaran dolar, bahkan sampai triliunan dolar. Oke, kita perhatikan berita yang selanjutnya adalah kasus pandemi di Asia ini masih berpengaruh terhadap pergerakan market sektor industri di Asia dan menyusul di Eropa minggu lalu itu masih di dalam bayang-bayang untuk kasus pandemi ini belum ada pembelihannya. Dan market pun juga di minggu-minggu ini, bahkan dari minggu kemarin, perkembangan persetujuan belanja infrastruktur Amerika Serikat masih terus diamati pasar. Berarti informasi mengenai perkembangan persetujuan infrastruktur Amerika Serikat dari program Joy Biden itu masih ditunggu oleh pasar. dan kita mohon hati-hati, maksudnya kita mohon cermati dan teliti kembali karena berita ini adalah unscheduled. Tidak ada dalam kalender ekonomi yang dipublikasikan oleh beberapa sumber. Jadi ada berita yang terscheduled, ada yang berita unscheduled. Walaupun persetujuan belanja infrastruktur ini sudah diluncurkan, tetapi untuk penginformasiannya atau perilisannya itu masih dalam unscheduled. Dan minggu ini bagi yang ingin mematuhi transaksi saham, ini adalah ada kabar menarik bahwa laporan laba kuartar pertama akan berlangsung minggu ini maksudnya, saya buatnya ini hari minggu kemarin, hari minggu kemarin ya, bukan minggu lalu. Dari bank-bank besar seperti JP Morgan, Citigroup, dan Wells Fargo. Jadi laporan kuartal pertama untuk financial stocks, ini jadi pilihan, seperti JP Morgan, Citigroup, dan Wells Fargo. Dan untuk saham-saham tersebut, teman-teman bisa ambil peluangnya di GK Invest, jika memang sudah dirilis laporan keuangan kuartal pertama secara logika atau bisa dilihat secara histori bahwa setiap perilisan laporan kuartal pertama ini berpotensi bagus, tetapi tidak selalu. Tetap kita harus perhatikan grafik, ini grafik di GK Invest, untuk Citigroup, saya ambil contoh. grafik untuk Citigroup. Kita selesai sambil menengok grafik ya. JP Morgan. Dalam chart daily, masih bullies, masih ada keterangan naik, secara teknikal, 5MA masih di atas, sorry, closing candle D1 masih di atas 5MA, dan kedudukan MA10 yang paling kecil paling atas, kedudukan MA200 yang paling besar di bawah, artinya dalam pergerakan JP Morgan masih tergolong bullies. Hanya hati-hati, kalau memang sudah terketahuan bullies, kita harus mencari negosiasi pembeliannya, jangan sampai teman-teman belinya itu dipucuk, dan kita cek lagi, cari pembelian yang memang relatif, stabil dan ideal, dan perhatikan juga tingkat resiko yang teman-teman mau ambil dalam peluang JP Morgan ini. Oke. Dan minggu ini, di zona Eropa akan ada pidato ECB dari Christine Lagarde, dan data penting dari Australia tentang ketenaga kerjaannya, PDP kuartal pertama Tiongkok, dan data ekonomi lainnya nanti kita lihat di kalender ekonomi. Jadi kesimpulannya, pasar saham dunia masih berpotensi menguat, dan harga emas, jika memang gel obligasi, tidak ada daya tarik, atau tidak ada pembelinya dalam minggu ini, belum signifikan maksud saya, maka berpotensi menguat. Jadi harus hati-hati terhadap harga emas, masih terpengaruh oleh pergerakan indeks dolar, karena korelasi emas dan dolar, dan emas menggunakan harga dolar, jika daya beli dolar meningkat karena pembelian gel obligasi tersebut, maka emas berpotensi melemah. Tetapi, faktor dari dovish-nya The Fed, ini masih di antara dua sisi, emas penguatannya masih tertahan, dan pelemahannya pun juga sudah tertahan karena ada dovish dari The Fed. Kita lihat dalam kalender ekonomi, sebelum kita masuk ke technical. Tadi pagi ada pidato fawal, kelihatannya ini bukan forum bisnis, diskusi ekonomi, dan interview ini bukan dalam forum bisnis, dan berdampak dolarnya menguat karena faktor dari kenaikan inflasi yang memang di hari Selasa itu dipredisikan meningkat. Nah, perhatikan nih, yang ada kalender ekonomi yang high impact, mohon perhatikan. Hari Selasa, CPI atau tingkat inflasi di Amerika, dari data bulan lalu 0,4% dan diproyeksikan atau dipredisikan di bulan ini menjadi 0,5%. Maka jika memang inflasi meningkat dengan target The Fed yang sudah disampaikan oleh Jaris Fawol adalah di atas 2% dalam waktu 2 tahun. Nah, jika target inflasi 2% dalam jangka waktu 2 tahun tersebut, maka The Fed akan berencana menaikkan suku bunga yang mengatibatkan dolar AS menguat. Dan terus jika bertambah inflasinya, maka dolar AS akan menguat karena mendorong untuk kenaikan suku bunga di kemudian hari. Nah, ini coba perhatikan, kalau misalkan aktualnya itu di atas atau sama, nah, ini ada dua sisi ya. Kalau memang di atas 0,5% dan di atas 0,4% otomatis, maka dolar akan menguat secara signifikan. Tetapi, jika sama 0,5%, maka dolar akan mungkin saja taking profit. Karena aksi belinya sudah dimulai dari minggu lalu, bahkan sekarang. Dan jika di bawah 0,5% atau sama 0,4%, maka dolar akan melemah. Nah, ini prediksi yang memang akan berpotensi terjadi. Kali lagi, sesuatu hal yang belum terjadi itu namanya prediksi. Artinya, kita mengambil kesimpulan prediksi ini dengan dasar ilmiah dan ada dasar yang memang bisa kita lihat berdasarkan angka. Oke, di hari Rabu, hari Rabu ada pengumuman tingkat suku bunga RBNZ atau New Zealand dolar. Dan di sini kita lihat official cash rate-nya atau tingkat suku bunganya dari hasil konsensus itu tetap. Dan, jika memang tetap hasil suku bunganya, mungkin market tidak akan berpengaruh terhadap New Zealand dolar. Tetapi, jika ada statement yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral New Zealand, RBNZ, menyatakan bahwa dovis, dovis artinya tadi, tidak ada kenaikan suku bunga dalam jangka waktu dekat, maka New Zealand dolar akan berpotensi melemah. Dan jika dari statement atau rilis pidato yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral RBNZ tersebut adanya hokis atau optimisme akan meningkatkan suku bunga, maka New Zealand dolar akan menguat terhadap dolar Amerika. Kita harus perhatikan juga dari rilis pidato. Untuk setiap pengumuman Bank Sentral itu, apalagi pengumuman tingkat suku bunga, mungkin angka peningkatan suku bunganya tidak akan berubah dari bulan-bulan sebelumnya, tetapi mohon perhatikan pidato rilisnya, apakah dari pernyataan Gubernur Bank Sentral tersebut hokis atau dovis. Hokis, optimisme untuk meningkatkan suku bunga dalam jangka waktu dekat, dan dovis itu tidak ada peningkatan suku bunga yang disampaikan oleh Bank Sentral dalam jangka waktu dekat. Oke? Clear ya? Dan di hari Rabu juga, Om Powell akan speech lagi nih. Rabu jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, Om Powell akan speech lagi di Klub Ekonomi Washington. Nah, artinya pernyataan Powell ini standar-standar saja ya, kelihatannya masih sama, seperti yang disampaikan oleh pernyataan Powell sebelumnya adalah the Fed selalu mengakomodasikan, akomodir, akomodasikan untuk pemulihan ekonomi. Nah, itu saja. Yang ditunggu adalah dari hasil pembelanjaan stimulus kedua atau dalam sektor infrastruktur nanti. Kecuali misalkan di dalam pidato jari sepalu ini masih ada pernyataan hokis atau dovis, nah itu akan berpengaruh. Hari Kamis, kita perhatikan ada data penting dari Australia di pagi hari, ini tingkat ketenaga kerjaan di Australia, bahwa kita perhatikan dari bulan sebelumnya 88,7 ribu jiwa sampai bulan ini diprediksikan forecastnya 35,2 ribu jiwa. artinya ada penurunan dari tingkat ketenaga kerjaan dan juga kita perhatikan implement rate-nya atau tingkat penganggurannya itu ada penurunan. Nah, ini bersifat mix nih. Kalau tingkat penganggurannya berkurang, artinya bagus. Kalau tenaga kerjanya berkurang, ya artinya tidak terlalu signifikan bagusnya ya. tetapi jika data pengangguran nanti tetap misalkan 5,7 persen maka berpotensi Australia Dolar akan menguat dan jika tingkat ketenaga kerjaannya bertambah di atas dari 35 persen bahkan sampai 37 sorry bukan 35 persen 35 ribu ya bahkan sampai 37 ribu maka Australia Dolar akan menguat. tetapi jika datanya di bawah 35 ribu maka Australia Dolar bersifat akan mix karena kedua data ini sangat penting ya. Bobotnya sama antara tingkat ketenaga kerjaan dan tingkat pengangguran. Kita perhatikan lagi jika memang kedua data ini buruk maksudnya di bawah dari forecast maka Australia Dolar akan melemah dan kedua data ini bagus maka Australia Dolar akan menguat terhadap pasangannya dan jika kedua data ini mix artinya di atas misalkan merah di bawah hijau atau di atas di bawah dari forecast yang di bawah ini tetap maka akan mix pergerakannya tidak terlalu signifikan. Kita perhatikan lagi nanti besok hari Kamis jam 9.30 ini jadi trigger di malam hari 19.30 masuk ke tingkat belanja di Amerika retail sales dipredisikan meningkat core retail sales dan retail sales meningkat artinya dari bulan lalu minus 0,27% dari core retail sales dan retail sales minus 3,0% maka di bulan ini dipredisikan bertambah menjadi 4,7% untuk core retail sales dan 5,3% dari retail sales artinya tingkat pembelanjaan di Amerika setelah data tenaga kerjaan minggu lalu NFP itu meningkat atau ada pembaikan maka dipredisikan tingkat pembelanjaan di Amerika ini meningkat jika retail sales lebih besar dari forecast maka berpotensi menguat dan retail sales di bawah dari forecast maka dolar indeks berpotensi lemah oke dan di hari kamis pun juga ada data penting juga mengenai employment claims ini pengaruh untuk NFP di minggu bulan depan di hari Jumat ditutup oleh GDP Tiongkok berpengaruh terhadap Australia dolar dan New Zealand dolar karena Australia dolar salah satu mata uang yang berkolerasi positif dengan China yuan atau ring minggu itu harus kita perhatikan juga tapi tidak terlalu besar korelasinya karena China yuan itu sorry karena Australia masih ada partner dengan bisnis di China walaupun harga biji besi yang di hasilkan oleh Australia ini agak menurun makanya kemarin itu berpengaruh terhadap mata uang Australia menurun oke kita masuk ke teknikal teknikal kita masuk ke indeks dolar dulu ya mohon maaf kurang speed saya oke indeks dolar kita lihat closing weekly kemarin kenapa kok closing weekly nah ini pengaturan dalam time frame saya menginformasikan bahwa fungsi dari time frame itu ada dari time frame besar ke time frame lebih kecil dan struktur untuk menganalisa kebawah dari besar kebawah itu namanya top down analisis dari time frame besar menuju time frame kecil jika kita melihat closing candle weekly sudah selesai atau kita menganalisanya di hari Senin hari ini maka kita lihat dulu closing atau penutupan minggu kemarin dan jika closing monthly atau penutupan bulan kemarin sudah selesai maka kita lebih baik lihat dulu penutupan candle di bulan kemarin lewat candle monthly tetapi tetapi jika kita trading di hari selasa atau sampai hari jumat cukup saja melihat di daily dulu mengambil kesimpulan untuk closing candle yang menjadikan range harga jadi patokan range harga untuk trading harian oke kita lihat minggu lalu setelah disini ada bearish pin bar perhatikan ini ada bearish pin bar shooting star dan disusul oleh minggu kemarin itu satu candle merah menutup di bawah open dan close bearish pin bar sebelumnya dan ini menandakan closing minggu lalu dolar indeks melemah dikarenakan bearish pin bar ini tersentuh area resisten di atas ini ada area supply area dari bearish engulfing disini kita perhatikan maka bearish pin bar ini muncul dan disusul oleh satu candle besar minggu kemarin karena pelemahan indeks dolar dari faktor dovis dari the Fed dan di akhir pekan ada dorongan sedikit karena yield obligasi bertambah dan ada penguatan sedikit jika ada pertanyaan Pak kalau yield obligasi kenaikannya sampai berapa saya jawabannya tidak tahu karena pembelian demand dari yield obligasi tersebut tak terbendung walaupun kita lihat ada resisten di atasnya yang berpotensi menjadi pertahanan contoh ini pembelian yield obligasi sampai berapa who knows karena faktor demand di pasar menganggap instrumen ini masih jadi pilihan selama belum ada tanda-tanda pemulihan ekonomi global yang memang mulai stabil tetapi kita lihat adanya resisten di atas kurang lebih 1,8% bahkan 1,2% maksimalnya bisa menjadi area pertahanan yield obligasi sesuai dengan pernyataan The Fed atau Jairus Powell yield obligasi akan dipangkas atau akan diturunkan suku bunganya jika pemulihan ekonomi global mulai stabil oke kembali ke sini pergerakan yield obligasi seiring dengan pergerakan dolar indeks kita lihat D1 kemarin satu minggu beri skandal atau penurunan dan closing D1 kita perhatikan ada suatu bullish pinbar nah bullish pinbar ini adalah satu area buy atau level buy buyer mulai masuk tetapi di atas ada rejection ke bawah dan membentuk pola candle mother dan insect bar sekali lagi dolar indeks ini sangat penting karena dolar indeks ini berpengaruh terhadap beberapa mata uang dan pada komoditas dan juga saham dan sekali lagi dolar indeks sebagai poros tengah terhadap pergerakan beberapa mata uang yang berlawanan dengan dolar oke kita lihat closing candle kemarin hari Jumat membentuk inverted hammer namanya ini ini namanya inverted hammer pola hammer yang terbalik dan ini salah satu jenis bullish pinbar dan berada pada area support area support ini ada level Fibonacci yang saya tarik dari swing low bawah ini ke swing high atas ini coba perhatikan dari swing low bawah ini ke swing high atas ini maka disini tertahan 38,2% level Fibonacci retracement dan disini juga ada area keseimbangan resistant become support nah dolar jika indeks dolar maksud saya jika closing candle hari ini hari Senin ini tutupnya di atas dari open dan close pinbar ini ya mohon perhatikan jika hari ini tutupnya di atas open dan close pinbar ini maka akan berpotensi menuju sini karena kalau kita perhatikan pola candle ini adalah pola candle mother bar dan insect bar mother bar insect bar ini adalah area konsolidasi dimana market menunggu kepastian di dalam kondisi trigger fundamental dan ini range-nya teori rentang harga bahwa di atas ini sebagai resisten di bawah ini sebagai support dan pagi tadi adanya gap ada gap yang sudah tertutup menurut saya ini sudah tertutup dia gap di sini dan dia sudah mendekati dari harga open harga close-nya minggu lalu candlestick daily di hari Jumat maka sudah mendekati dan berbalik arah tetapi jika hari ini closing candle di atas pinbar ini maka berpotensi naik ke sini dan sebaliknya jika memang closing-nya di bawah dari open dan close pinbar ini maka berpotensi turun dan itu berpengaruh terhadap mata uang euro dollar pound sterling dollar dan XAU USD kita lihat di sini dia open di sini ada gap sudah mulai tertutup dan dia tertahan dari adanya bearish engulfing ini jadi pertahanan untuk indeks dollar maka akan berpotensi diuji kembali oke kita lihat korelasi terhadap euro euro dollar kita perhatikan closing candle euro dollar berbalik seperti indeks dollar closing indeks dollarnya kan bearish engulfing atau closingnya adalah candle bearish untuk euro closing mingguannya ada bullish engulfing korelasi euro terhadap dollar ini 60% artinya pergerakan korelasi negatif jika indeks dolarnya menurun euronya menguat dan sebaliknya jika indeks dolarnya menguat euro dolarnya menurun dan bisa kita menyadikan korelasi negatif tersebut yang bisa ditransaktikan euro dollar terhadap dollar swiss karena korelasinya hampir sama korelasi negatif karena pergerakan dollar swiss sama-sama seperti indeks dollar dan kita bisa manfaatkan buy di euro dollar misalkan jika euro dollar naik dan sell di dollar swiss jika dollar swissnya turun oke kita menganalisa dulu closing candle minggu lalu bullish engulfing dan ini masih jadi patokan kenaikan pada euro tetapi di pagi ini adanya gap down dan kita perhatikan gapnya ini sudah tertutup dan di akhir sesi Jumat kemarin adanya beris pinbar pola hammer yang di atas namanya apa nih mohon responnya dong ada yang tau gak pola hammer yang di atas betul hanging man adanya hanging man yang mengindikasikan euro dollar berpotensi menurun jika candle fix hari Senin ini tutupnya di bawah open dan close hanging man maka akan berpotensi menuju mother supportnya ini kan supportnya ini area supply karena ini ada beris engulfing ini kan resisten dan supportnya teori range area bahwa ini pergerakan euro masih ada potensi turun tetapi kembali lagi tunggu closing candle ini hanging mannya ini bodinya berada pada body mother artinya pergerakan bullisnya masih ada bobot sellernya itu belum terlalu kuat maka bobot seller akan kuat atau tenaga sellernya akan kuat jika closing candle hari ini ditutup di bawah hanging man open dan close di bawah hanging man apalagi closing di bawah dari support dari mother ini maka euro dolar berpotensi melemah sampai kita gunakan fibonacci retracement akan berpotensi melemah sampai ke beberapa target level pertama mungkin target levelnya disini ini ada support coba perhatikan juga ini support dan ini juga support ini area kesimbangan ini juga area kesimbangan resistant become support tapi begitu ditembus maka dia berpotensi jadi support kembali pergerakan euro dolar kita predisikan jika closing di bawah sini akan berpotensi begini melemah sampai sini dan akan berpotensi menguat kembali karena dimana retrace nya ini sementara dan jika dia ada penguatan ke sini ini faktor penting ini resisten yang sangat penting area green di atas ini ada resisten sangat penting karena disini ada keseimbangan support become resistant artinya disini ada kuhantam ini baku hantam antara bayar dan seller maka seller yang menguat yang menang dia turun dia kembali lagi ke area ini area baku hantam tadi atau area kesimbangan maka jika disini ada pola candle reversal yang memberikan konfirmasi turun berpotensi euro akan melemah di area sini atau jika pinbar ini mendorong ke bawah dari pola candle hari Senin ini maka euro dollar akan melemah sampai sini berpotensi sampai 61,8% bahkan sampai 38,2% berpotensi berarti titik entry kita mencari negosiasi pada time frame kecil jika memang day trading silakan ambil range di blue green area day trading dengan range setinggi ini menunggu pola candle reversal karena disini ada pertahanan support dan targetnya sampai sini dan jika ingin menunggu negosiasi di bawah sini juga boleh sesuai dengan style trading anda jika anda day trading silakan ambil range dengan jangka pendek biasanya kalau time frame H1 bisa ambil 15 atau sampai 20 dan jika swing trading mungkin agak besar silakan menegosiasi di level level entry yang memang sudah kita coba desain support levelnya oke lalu selanjutnya adalah GBP GBP kita perhatikan closing minggu lalu masih masih ada tendensi pelemahan karena pola candle bulis yang biru ini diapit ini masih ada potensi pelemahan mungkin sampai ke level ini ini ada area kesimbangan ini area kesimbangan kita sebut saja ini berarti kita lihat pada D1 dan di sini area kesimbangan ini ada support area kesimbangan ini sebagai batasan di mana titik rendahnya ini bertemu antara beberapa level dan area kesimbangan ini terjadi resistant become support dan di sini terjadi baku hantam lagi antara buyer dan seller maka berpotensi GBP masih ada pelemahannya untuk sampai ke level ini ke area ini di sini juga ada Fibonacci expansion Fibonacci 50% extra retracement dan di sini ada channel trendline yang melintas maka berpotensi kalau melemah itu ke area ini walaupun di area blue green ini ada bully spinbar yang menjadi demand area dan kita tunggu lagi pola candle yang muncul di level ini di area ini pola candle apa yang muncul di area ini dan di area ini berarti kesimpulannya GBP melemah euro melemah dan dolar indeks menguat jika memang closing candle hari ini dolar indeks di atas dari bulis candle tadi di atas dari mother candle dan euro dolar di bawah dari mother candle dan GBP dolar di bawah dari pola pinbar yang merah ini D1 ini pinbarnya belum terlalu kuat karena closing candle-nya masih di bawah dari open jadi mengakibatkan dorongan sellernya masih kuat berarti rekan-rekan yang ingin sell mencari pembalikan ke atas dimana disini ada kesimbangan 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 maksudnya adalah area dimana resisten atau support menjadi resisten atau resisten menjadi support itu ada area kesimbangan area kesimbangan dimana baku hantam antara buyer dan seller itu terjadi ya ya berarti tinggal mencari area-area dimana saja ya di level-level ini menjadi resisten untuk sell ya tetapi untuk buyer sabar dulu sampai memang ada tanda-tanda polar candle reversal di D1 di area ini berarti untuk buyer masih wet and see sampai ada kesimpulan polar candle di D1 di area ini dan saat ini masih ada tendensi seller selenya dimana jadi di resisten resisten ini ini juga area kesimbangan saya lihat ini 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 support ini support ini jadi resisten dan ini kita tinggal tunggu saja pola candle apa yang muncul di sini bolehlah kita mengambil kesimpulan untuk sell selanjutnya XAU XAU USD closing minggu lalu ditandai oleh pola candle bullish biru tetapi XAU USD masuk ke area kesimbangan lagi ini weekly saya berikan warna kuning ini area kesimbangan dimana support become resistant ini resisten become support sekarang supportnya jadi resisten dan ini kita perhatikan jadi patokan range supaya tidak hilang kita bikin agak statis di sini rentang rentang terstruktur dan kita perhatikan juga secara trend XAU USD masih bullish karena MA200 masih di bawah closing candle weekly dan di sini tertahan MA100 dimana pergerakan trendnya itu masih bullish dari 2 tahun sebelumnya dan dari bulan Agustus ini adanya koreksi di bulan Agustus ini terjadi koreksi dan koreksi ini adalah pergerakan yang berlawanan dengan trend utama kita coba cek ini jadi bordening bisa jadi bordening wedge bisa jadi bordening wedge bisa kita ambil sini juga agak melebar jadi range-nya itu jika dia tembus dari bawah sini maka berpotensi ke sini kita coba hubungkan juga dengan fibonacci retracement dari satu wave ini ini hampir sama kita ambil di sini aja ke atas wave-nya warnanya kuning kalau weekly perlu kan struktur warna dalam menganalisa oke setelah kita susun semuanya warna kuning berarti ini analisa yang kita tarik di weekly mundur ke D1 ini namanya top-down analisis dari atas ke bawah closing D1 sesi hari Juman kemarin ditutup oleh Barry Scandal mother bar dan inset bar dan jika closing hari Senin ini di bawah dari harga terendah mother bar ini maka berpotensi akan turun nanti kita ukur turunnya sama mana dan sebaliknya jika ditutup di atas dari ini pola kesimbangan atau support become resistant tutup atau breakout breakout itu adalah bukan shadow-nya tetapi body candle-nya itu di atas atau di bawah di atas atau di bawah body-nya bukan shadow-nya untuk saat ini memang EXA-USD masih ada potensi pelemahan karena ini jika turun ke bawah akan berpotensi triple bottom ini jadi area channel channel antara range atas dan range bawah sebagai patokan harga oke kita lihat lagi disini ada resistant become support mungkin akan menahan jadi support-nya kita coba tarik ini ini ya harga ini ini kan mother bar inside bar atau bullish piercing line ini kita tandakan disini sebagai area kesimbangannya oke mundur ke H4 karena ini kita perhatikan bahwa jika candlestick ini tutupnya di bawah di bawah dari mother bar inside bar ini apalagi di bawah dari ini juga pengaruh ya maka berpotensi akan melemah kita ngukur di H4 kelemahannya sampai mana moving average yang tadinya mengidentifikasi trend menjadi support ini jadi support kuat jika dia ditembus sampai mana turunnya kita coba tarik fibonacci retracement dari satu rally ini dan H4 saya gunakan pink magenta sama seperti gambar moving average oke disini 50% ini ada area kesimbangan saya turunin lagi lebih presisi ini resisten resisten dijebol ditembus dan potensi menjadi support oke dan ini kita perhatikan ini potensi kepala cangkul tetapi mohon perhatikan lagi kepala cangkulnya ini jika ditembus ini jadi supportnya supportnya ini kalau dia turun ke bawah kalau dia turun di sini akan berpotensi menuju sini maksimumnya sampai sini maksimumnya sampai sini karena disini ada fibonacci 61,8% di weekly dan disini bersamaan dengan 78,6% jadi area-area ini yang memang jadi kesimpulan dia turun tetapi jika naik jika dia break high ini kan suatu resisten kuat jika dia break high ke atas supaya tidak di PHP sama gold biar tidak ada PHP sama dia sama goldnya ini terkadang dia bikin PHP ini gold dia break out dia turun lagi supaya tidak di PHP jika dia break high jangan dikejar biarkan dia membentuk kepala cangkul kepala cangkul atau retest dia membentuk kepala cangkul saat dia retest dan membentuk pola candle bullish engulfing hammer bullish piercing misalkan pola-pola candle bullish reversal lainnya boleh ambil posisi buy dengan target mungkin sampai sini ini ada resisten berpotensi ini potensi untuk area penurunan dia ada kepala cangkul jadi boleh mengambil kesimpulan trigger entry-nya pola candle entry-nya bisa dalam time frame kecil misalkan setelah dia turun pola candle masuk ke M15 atau M30 juga boleh misalkan dia sudah break high ke atas ini juga jadi patokan juga boleh untuk range hari ini artinya setelah terjadi breakout ini kan kesimbangan juga di M15 ini juga kesimbangan area support jadi resisten ini akan berpotensi tertahan di sini dan ini pergerakan-pergerakan mikronya atau kecilnya di sini bisa manfaatkan tetapi misalkan dia break high dari area kesimbangan ini ini kan kesimbangan resisten support resisten di M15 bisa ambil kesimpulan misalkan dia break high ini di 1747 contoh jangan dikejar tunggu dia koreksi dulu atau membentuk kepala cangkul di kembali lagi di sini kepala cangkul gini ya paham ya maka di sini akan membentuk pola-pola candle lainnya patokannya ini seresisten ini supportnya dan jika di sini membentuk pola candle reversal mungkin boleh ambil hit and run atau swing daily trade di sini atau menunggu dia break out ke atas begitu break out tunggu lagi kepala cangkulnya atau jika tidak ada kepala cangkul atau tidak ada breakout dia membentuk pola-pola candle reversal shooting star bearish engulfing di area atau di level kesimbangan ini maka berpotensi memanfaatkan short shell di level ini dan kesimpulannya adalah extra USD masih pergerakan sempit atau masih dalam kondisi konsolidasi dimana dua informasi dari suku bunga Amerika masih jauh dari kata kenaikan suku bunga dan juga tingkat yield obligasi yang memang misal masih menahan pergerakan ke atas terhadap XLUSD dan memang jika yield obligasi terus bertambah dan dolar Amerika berpotensi akan menguat secara teori maka XLUSD akan berpotensi turun ke bawah sampai ke level-level support yang sudah kita membuat kluster-kluster support dan resisten tersebut oke persiapkan lagi dalam kluster support resisten tersebut dan siapkan pula risk and reward yang rekan-rekan coba input jangan sampai resiko yang besar menjadi patokan stop loss Anda dan jika memang resiko itu sudah terukur oleh risk profile Anda silakan input stop loss untuk mempertahankan modal Anda coach yield obligasinya di pertamaan dari Muhammad Selamat semangat pagi Pak Muhammad Selamat rilis yield obligasi itu bisa diketahui jam berapa punos Pak dia tidak terskedul tidak terskedul kita perhatikan saja dalam pergerakan atau berita-beritanya dan bisa diperhatikan juga grafik yield obligasi grafik yield obligasi bisa dari tradingview bisa dari tradingeconomics.com itu sebagai informasi untuk mencari kesimpulan yield obligasi nah ini sebenarnya yield obligasi melemah ada pelemahan tetapi belum terlalu signifikan karena dari pergerakan gelombangnya ini sudah mulai konsolidasi membentuk sebuah resisten dan support yang memang hampir sama atau equal dan jika closing penutupan hari ini yield obligasi di bawah dari harga terendah dari resisten support ini sorry support ini maka berpotensi dolar akan melemah indeks dolar akan melemah dan emas akan menguat tetapi kembalikan lagi pergerakan ini masih nanti di jam sesi Amerika kita lihat dari menganalisa secara teknikal yield obligasi juga bisa lewat H4 untuk menyimpulkan bagaimana pergerakan kendal selanjutnya ini membentuk pola makanya kenapa yield obligasi sekarang lagi berpengaruh terhadap indeks dolar maksudnya oke ya oke ini untuk pola ya nah ya udah mulai koreksi tapi tunggu kalau dia break dari channel itu akan menguat yield obligasinya ini karena ini kan jadikan sebuah pola dan disini pun juga kita perhatikan dari oskilatornya pun juga masih di bawah area ungu ya masih di dalam area konsolidasi belum oversold dan belum oversold ya oke kita tunggu saja closing candle seperti apa dan berapa naiknya sampai berapa kita melihat dari resisten dan resisten yang sudah terjadi ya dan karena kembali lagi yield obligasi itu adalah demand dan supply dan faktor demandnya itu tak terbendung tak terbatas jadi kita akan melihat dari kesimpulan closing candle dari yield obligasi tersebut yang XAU oke XAU XAU secara range secara teori range jika dia break ini sekali lagi perhatikan lagi untuk candle hari ini candle hari ini jika candle hari ini ditembus secara support ini supportnya support keimbangan ini terjadi baku hantam disini antara resisten dan support bertemu antara buyer dan seller bertemu disini adanya rejection dan seller mencoba dorong kembali jadi mengakibatkan area disini menjadi area yang sangat penting supportnya disini di 1730an jika break di bawah 1730 atau 1727 maka akan menguji ke level support selanjutnya disini support-support yang saya lakukan dengan Fibonacci Retracement moving average lima kombinasi dan area kesimbangan support become resistant dan resistant become support sebagai area-area yang penting terhadap psikologi XAU USD secara teknikal secara fundamental sekali lagi perhatikan juga dari perkembangan stimulus terus kedua yang untuk infrastruktur dan juga perkembangan dari yield obligasi Amerika ditambah dari perkembangan tingkat inflasi Amerika jika tingkat inflasinya terus bertambah maka The Fed akan mendekati rencana kenaikan sekehubungannya oke sebelum saya tutup apakah ada pertanyaan oke jika ada tidak ada pertanyaan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir dalam morning briefing di hari setiap hari Senin ini yang diselenggarakan oleh GK Invest PT Global Capital Invest Tama Berjangka dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat ada manfaat dan jadi berkah atau berkat untuk kita semuanya dan besok di hari menjelang bulan Ramadhan saya mengatasnamakan dan mewakili dari GK Invest mohon maaf lahir dan batin agar puasa kita dapat berjalan dengan lancar dan baik dan selamat sampai tujuan oke terima kasih sampai bertemu pada morning briefing minggu depan ya di jam yang sama salam sukses dari saya untuk kita semuanya atas nama pribadi GK Invest PT Global Capital Invest Tama Berjangka terima kasih dan sampai jumpa terima kasih selamat berpuasa selamat berpuasa terima kasih Pak Gus marhaban ya ramadhan ya marhaban ya ramadhan terima kasih Pak Gus selamat menikmati